Hai teman-teman semua apa kabar kita akan melanjutkan pembelajaran kita di software 3dblender masih bersama saya Arga di channel Arga Dewanto langsung aja pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat efek kabut di software 3dblender disitu saya sudah menyiapkan beberapa set sederhana di suatu ruangan dan benda dan mencahaya sederhana saya masuk ke view render dulu lalu jika kita menggunakan engine ev kita aktifkan ambient occlusion nya dan melakukan beberapa pengaturan di sini kemudian belumnya kita aktifkan lalu screen space refleksinya juga kita aktifkan nah ini adalah hasil render sebelum kita beri efek kabut atau volumetrik lalu kita coba akan coba memberi efek kabut tersebut caranya kita masuk ke word disini lalu di bagian volumenya sebelumnya non kita isi dengan volume scatter nah makan sini akan muncul efek kabut terlihat pendaraan cahaya di ruangan ini baik yang di dalam dan maupun cahaya dari luar kita bisa mengatur desintinya disini berapa dan juga anisotropy yang kita atur kurangi misalkan disini coba saya input min 0,5 nah terlihat makin jelas cahaya yang jatuh dan memberikan efek atau kesan dramatis di dalam ruangan ini kita coba render dan ini adalah hasil render setelah kita memberikan efek kabut dengan volume scatter atau bisa kita kenal dengan volumetrik oke demikiannya tutorial singkat kali ini mengenai volumetrik light yang ada di 3dblender terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian suka saya akan memberikan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian rasa channel ini bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati